Ini banyak juga mungkin yang belum Tahu gitu ya Kalau Om Yopi itu Sempat Mengiringi Roma Irama Sebelum Roma Irama di Dangdut ya Gimana cerita itu Waktu itu Ya memang Belum Roma ya namanya Masih Oma Oma Irama ini datang Dia disandingkan Sama penyanyi Ineke Kusumawati Waktu itu Bikinlah rekaman kita Dua album kalau gak salah Cuman memang Album ini Suaranya Oma itu gak Gak kesitu Jadi ketika Dia punya soneta Nah ini pas banget nih Suaranya memang kesitu Jadilah itu Album ini tersiksa lagi Lagunya ini Produser itu dengerin mungkin ya Lagu mana nih Yang bisa jadi jauhan beneran Diambil lagu yang ini Yang lagu terakhir ini Nah saya gak nyangka Sampai Dia Naik Album ini Setelah naik Album ini Mulai ada Komen-komen kan Ada yang bagus Ada yang Tapi ada komen yang Kalau gak salah Di koran apa ya Sinaralapan Dia nyebutin lagu aslinya Nah saya baru kaget Ya lagu apa You are the reason Ramsey Ramsey Lewis Saya bilang sama Chris Chris ini Ya abis Buru-buru Kalau dengan Al-Mahrahmu Talikum Kenangan ya Memang Uta sendiri itu Bukan saya yang mendapatkan Tapi Itu karena referensi Dari pemain keyboard Oke Karena sama Ambon ya Jadi tau Oh ini Blur Ini bagus Cuman dia ada Di Di Bandung Nah Saya mau Menghubungi Si ini Kakaknya Al-Mahrahmu Benili Ajak-ajak Adik gue Halo teman-teman Balik lagi bareng gue Sindu Alpito Di program pengarsipan musik Sindu Skup Hari ini Saya telah kedatangan Gitaris Legendaris Ini gitaris Idolanya Para gitaris Dan Semua genre gitu ya Beliau Bukan hanya dikenal Sebagai gitaris Yang Khusus di satu genre gitu Tapi di Genre-genre yang Lain juga gitu ya Langsung aja kita Sambut Om Yopi Item Halo om Halo juga Terima kasih Apa kabar Baik Terima kasih Saya udah diundang disini Sama-sama om Kami Sangat terhormat Didatangi oleh Legenda hidup Yopi Item Jadi Terima kasih Waktunya Udah menyempatkan Ke podcast ini Dan ke Kantor Medcom.id Semoga Senang-senang nih Om kita ya Asik juga Oke 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 om Kemarin baru aja Merilis ya nih Om ya Ada dua single ya Instrumental Satu Yang satu Kalah cinta Menggoda Dan satu lagi Yang dengan Talib Mwah-mwah ya Vokalnya Itu mungkin Bisa ceritain om Ini Om Yopi Datang kembali Dengan proyek apa Sebenernya om Sebenernya Apa ya Ya dari Ibu Acin sendiri Ide nya Oke Saya anggap ini Ide Original dari dia Jadi Menggabungkan Musik Yang Instrumental Tetapi Ada Vokalis nya Yang sudah Almarhum Ini Buat saya Luar biasa Karena itu Begitu Disuruh Coba dengerin Lagu ini Bisa gak Ya saya denger ya Ya saya usahakan Bisa Oke Ini Proyek kelanjutan Dari Sebelumnya ya Tahun lalu Sempat merilis Bersama Steffi Itam gitu ya Membawakan Lagu-lagu Pop Indonesia Dari Musisi-musisi Atau band-band Yang 2000an Kebelakang lah ya Ya Noah Terus Apa lagi ya The Massive ya The Massive Gesha juga ya Gesha Terus Apa lagi ya Mungkin bisa cerita sedikit Tom Itu yang Kemarin Apa sih sebenarnya Yang menarik dari situ Membawakan Lagu-lagu Dari Ya dari Gesha Dari Noah Dari Ebit juga Yang menarik Begini Buat saya Biasanya orang Bikin instrumental Itu Musiknya Tidak boleh dirubah Musik Aransemen Yang Sama Kalau ada Beda Beda Dikit Tetapi Nafasnya Tetap sama Baru Dimainkan Secara instrumental Tapi ini kali Saya anggap Luar biasa Karena Musiknya itu Memberikan Ini satu Apa saya Kasih contoh Satu lagu Lagunya siapa Waktu itu Musiknya gak mau Kenapa Dia mau Original Aransemen Dari Om Yopi sendiri Oke Jadi dia gak mau Itu sama Sama aslinya Justru mau dikasih Aslinya Dia gak mau Kita maunya Aransemennya Om Yopi Nah Buat saya kan Tantangan begini Ya oke lah Ini makanannya Om banget nih ya Karena saya Memang kan Asalnya juga Dunia saya tuh Pertama kali Menjejakan kaki Di Jakarta itu Gak ngeband dulu Langsung ke studio Rekaman Oke Jadi Kalau Rekaman itu Ya sudah seperti Lingkungan saya Nah Menariknya gini om Tadi musika juga Ingin Signature Seorang Yopi Hitam ada gitu ya Di Instrumental yang dibawakan Kalau saya gali Lebih dalam Sebenernya Signature itu Seperti apa sih Yang om Yopi sadari Ini tuh Karakter gue banget nih Gitu Dalam Memoles Instrumental Dengan gitar Di tangan om Yopi Gitu Ya sebenarnya sih Saya gak tau Itu signature saya Atau apa Tapi Orang Orang mengatakan Bahwa Dengar Sound Gitarnya om Yopi Itu bisa kita Tawa Ini om Yopi Karena itu Dari soundnya Dari cara mainnya Saya sendiri Ya kalau dibilang gitu Ya terima kasih Tapi karena Dipikir-pikir juga Untuk Mencapai sampai ke situ Itu perlu Proses Panjang Jadi prosesnya itu Kita niru sana Niru sini Niru sana Niru sini Digabungkan sama Kita punya Ide Apa gitu Dicampur-campur Ketemu baru ya Ketemu Ini Ketemu Racikannya Kayak begini Nah Racikan itu Ya saya pakai Jadi Mau rekaman Dimana saja Mau main Dimana saja Ya yang Kamu dengar Ini Saya Ada yang menarik Dari lagu-lagu pop Era 2000-an Ke Belakang om Karena om Yopi Kita tahu Udah dari tahun 60-an akhir Mungkin Dari 8 tahun 12 tahun ya Udah Udah main musik Artinya Kalau main musik Dari Dari 8 tahun Saya udah main Tapi Untuk terjun Ke dunia rekaman Itu baru 1964 64 64 Nah itu Yang ingin saya tanyakan adalah Ketika om Yopi Membawakan kembali Karya dari The Massive Dari Geisha Dari Noah Gitu ya Apa warna Pop Indonesia Baru-baru ini om Yang berbeda dari Era om Yopi Dulu Sebenarnya Saya Saya ini Pemain Pemain musik Kundo Sebenarnya Jadi Ide-ide Yang Ada Yang masuk Ke Pikiran saya Perasaan saya Itu masih Ide-ide Zaman dulu Lagunya Memang Zaman sekarang Tapi Saya kombinasi Dengan Ide Apa namanya Era-era Tahun-tahun Sebelum-sebelumnya Nah di Karya yang Belakangan ini Ini menarik juga Om Yopi Membawakan Kala cinta Menggoda Dari Almarhum Krisye Gitu Trivianya Adalah Masa Almarhum Masih Hidup Gitu ya Sayangnya om Yopi Belum pernah Kolaborasi Langsung Dan ini Baru Disini Gitu ya om Akhirnya Mendapat Kesempatan itu Gitu Gimana ceritanya Saya kenal Krisye juga Cukup lama Dari zaman-zaman Tahun 60an Tapi Kita gak pernah Main bersama Sampai Dia Menjadi Penyanyinya Musika Saya gak pernah Terlibat Dalam rekamannya Tapi ya Namanya Pemain musik Ya denger aja Denger aja Oh Si Krisye Rekaman Bagus Juga Nah Satu waktu Ada penawaran Begini Saya pikir Kenapa Tidak Saya coba Ianya Tidak ada Tapi gak Apa-apa Gitu Kita coba Mix Sosok Seperti apa Krisye Di mata Om Yopi Krisye Setahu Saya dulu Dia itu Pemain Bass Aslinya Pemain Bass Sama Memang Dia nyanyi Jadi Ketika dia Mulai masuk Rekaman Mendengar suaranya Komersial Memang Suaranya Itu Apa ya Begitu orang dengar Itu lembut Ya Nusuk Sebenarnya Nusuk Wah Memang dia punya karakter Karakternya Itu Itu Gif yang gak ada Duanya Betul Dan Pencipta lagunya Pada pintar semua Tau karakternya Krisye ini Seperti apa Makanya Dikasihkan Lagu yang Memang pas banget Lagunya Krisye Menurut saya Gak ada yang jelek Sepakat Sepakat kan Gak ada yang jelek Wah Ada memang yang berat Berat Tapi tetep aja Enak Oke Om Aku Ingin mengajak Om Yopi Nostalgia Ke belakang Sedikit gitu Saya sempat Interview Almarhum Bob Tutupoli Nah Ketika tuh Om Bob Mention sama Om Yopi gitu Ketika menceritakan Masa-masa di Surabaya Jadi Saat itu Om Bob Bermain bersama Almarhum Ayah Bapak saya Lodi Itam gitu ya Dan Disana katanya Om Yopi Sering ikut gitu Masuk ke studio gitu Itu Gimana ceritanya tuh Menarik tuh Jadi Dulu Kalau di Surabaya Dulu saya Masih umur 8 tahun 8 tahun Bapak saya Satu band Sama Om Bob Jadi Kalau mereka latihan Saya diajak Sama Bapak saya Ikut Lihat Mereka latihan Gitu Dan Setelah Setelah Ya ceritanya Udah besar Saya Dan kita Saya udah di Jakarta Om Bob Om Bob Juga Ada di Jakarta Tapi Tapi dia udah Tidak satu Grup lagi Ya Hubungan kita Baik Kalau ketemu Gitu Saya Manggilnya dia Om Tetep Manggil Sampai Beliau Tidak ada Tetap Manggil Om Bob Om Bob Kenapa saya Singgung Teman-teman Ini Mungkin Kalau kita Lihat Secara Keseluruhan Gitu ya Musisi di Indonesia Yang punya Landskap Begitu luas Salah satunya Sangat sedikit Om Yopi Mampu Memotret Industri musik Dari tahun 60-an lah Dari era-era itu Ketika Om Yopi Sendiri masih kecil Tapi Om Yopi Punya kesempatan Untuk bisa Bergabung Gitu ya Dalam tanda kutip Karena mengikuti Ayahnya Gitu ya Jadi Bisa melihat Bagaimana Musisi-musisi Indonesia Era itu Dan akhirnya Sampai akhirnya Di tahun 70-an Mungkin Om Yopi Udah bisa Rekaman sendiri Sudah dewasa Dan Ya selebihnya adalah Sejarah gitu Om Yopi Bermain bersama Sangat Banyak sekali Penyanyi-penyanyi Top di Indonesia Gitu Om Nah Ini menarik juga Kalau diceritakan Kenapa dulu Mau milih gitar Om Ya Gitar itu Satu instrumen Yang paling gampang Dibawa kemana saja Dia oke Kalau kita Piano kan bingung Mau bawa piano Gimana Main drum juga Bingung Tapi kalau bawa gitar Gampang Bawa ukulele aja Sudah Kemana-mana Bisa Siapa yang mengajari dulu Pertama langsung Ayah Sendiri Saya Jelas Itu bapak saya Ada sempat Kenapa Otodidak Atau mungkin referensi-referensi Dari Otodidak itu Otodidak Tetapi Ya Saya percaya Saya percaya Semua ini adalah Jalan Tuhan Yang dia berikan Melalui Bapak saya Dan Ke saya Nah Saya teruskan Kepada anak-anak saya Saat ini Oke Salah satu Sejarah yang Luar biasa juga Dicatat Dicatatkan oleh Om Yopi Adalah Saat Membuat album Live Bersama Almarhum Idris Sardi Tahun 77 Itu Ya salah satu Album yang Membuat Nama Om Yopi Semakin Besar gitu Bisa cerita gitu Itu kan gak Karena unik ya om ya Kayak Gitar gitu Instrumental Collabnya sama Biola gitu Sama-sama string Terus Sama-sama melodi Gitu kan Ya Kita tahu Kita tahu Idris Sardi Sebab saya juga Sempat masuk Di Eka Sata Iya Tahun itu tuh Di Indonesia Baru ada satu studio Yang punya Multi track 16 track Saat itu 16 track Baru satu-satunya Adalah Dimiliki oleh Triangkasa Nah dulu yang kepalanya Disitu Alex Kumara Almarhum Alex Kumara Oh gak salah Metro juga Atau RCTI Waktu itu Iya Lantas Imbulah ide Saya gak tahu Idenya Dari mana Mungkin dari Om Jack Atau Dari siapa Lalu mau bikin Acara Live recording Live recording Kebetulan di team Tempatnya itu Tadi itu hanya di team Mata aja Waktu itu Jadi diboyong lah Mixer Multi track Saya gak tahu Dulu itu mungkin Sistem Mestinya pakai Snake Snake cable ya Dari sana Tapi Ini kayaknya Udah Ya itu Urusan mereka ya Tapi kita semua Mixernya udah Diatur Dari depan Pokoknya 16 track itu Sudah ada Dan Itu Separuh juga Eksperimen Karena baru Satu-satunya itu Live recording Itu Untuk band-band yang Konser ya Jadi Team ya Jadi salah satu Mungkin Bisa dibilang Album dengan Konsep live Pertama gitu ya Paling gak mungkin Tiga pertama gitu ya Atau sebelumnya Belum ada Yang sama sekali Belum ada Yang ada Dulu sebenarnya Bukan live recording Dulu sudah recording Tapi kita Playback Sistem Nah itu yang Ide nya itu Dari Bapaknya Ajin ini Oke Dari Metropolitan Ini Tahun 69 Itu Jadi Playback Sistem Artinya kita Acting aja Di panggung Tapi Soundnya Itu Dari pita Nah Tapi Kita rekam Memang kita rekam Masanya itu Rekaman itu Dulu ada Eka Sabta Senior Sama Junior Kita rekam itu Selama satu bulan Rekaman terus Latihan Gerak dan lagu Jadi bukan Bukan album Yang diputar ya Om ya Bukan Rekaman dari Memang kalau sekarang Kemarin-kemarin Itu ada Apa namanya Rekaman Di televisi Diputar pitanya Terus kita Acting-acting Nah itu sebelumnya Sudah Playback Rekaman live Gitu ya Oke Itu album itu Sempet Diputar di BBC Om ya katanya ya Album yang Itu yang Idris Ardi ya Live recording Ya saya dengernya Begitu Oke Itu yang pertama kali Di Indonesia Jadi ya Ya bangga lah Itu Bagaimana om melihat Almarhum Idris Ardi juga tuh Salah satu Legenda juga Itu 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 yang Pantes disebut Legenda Itu dia Maestro Biola Betul Betul Hebat Hebat Orangnya hebat Orang gak lucu Tapi juga Pemarah Tapi lucu Tapi seneng juga Selama Main sama banyak Musisi-musisi hebat itu Paling Gak terlupakan Sama siapa Karena Om Yopi sama Jack Lesmana Main Ya om ya Sama Ya istilahnya Sama yang Temen-temen Ayahnya gitu ya Bahkan ya Jadi kalau saya Menganggapnya Kalau main sama mereka Itu bukan sekedar Cuman Main atau Recording Bersama dengan Orang-orang Itu ya Yang kita main Bareng tuh Ya Salah satu Dua Gak apa-apa Sudah mulai Salah Ketiga kali Mereka udah mulai Gerundel gitu Jangan Jangan sampai Kita salah Lagi Jadi Main Atau Recording Bareng Saya nih Pribat Saya bukan Hanya sekedar Belajar Main Bersamanya Tapi saya juga Belajar Mengenal Jiwa Dari Pemain-pemain Itu Jadi misalnya Saya main Sama Oh Kalau main Sama Idris Sardi Harus Bawa dirinya Saya Gimana Saya tahu Orangnya Ini Begini Kalau Sama Beni Mustafa Santai Kita bisa Kayak Lo Gue Lo Gue Gitu Kalau Sama Si Ini Begini Jadi Bukannya Sekedar Mainnya Aja Jadi Secara Kediwaan Saya Pelajari Kalau Sama Si Ini Begini Itu Otomatis Keluar Dengan Sendiri Gitu Dari Semua Itu Yang Masih Kadang Om Waktu Main Live Dengan Mereka Masih Terkagum Kagum Siapa Pada Kapan Pada Saat Itu Musisi Musisi Legenda Indonesia Itu Yang Masih Om Kalau Main Tetap Terpukau Walaupun Sering Main Bareng Kalau Saya Dulu Itu Selain Sama Mereka Eka Sapa Saya Terpukau Itu Kalau Ngeliat Enteng Kana Mal Main Gitar Dari Band Pancanada Itu Luar Biasa Dia punya Karakter Juga Nah Kalau Yang Yang Lain Itu Ya Selain Mas Idris Ada Juga Gitaris Kibot Molana Sebenarnya Banyak Tapi Sudah Lupa Bukan Banyak Sekali Soalnya Aku Sempet Ngulik Nih Om Interview Om Yopi Dengan Almarhum Bens Leo Untuk majalah aktual Tahun 1975 Ada statement yang aku catat dan ini menarik Seandainya Eka Sabta sudah punya synthesizer dan alat-alat modern Musik pop kita lebih maju dari dulu-dulu Nah ini statement dari Om Yopi yang Om Yopi katakan kepada Bens Leo Nah Saya sebagai generasi yang lahir di Tahun 90-an gitu Tentu ini menarik statement ini gitu Karena Pada tahun 1975 mungkin Pop Indonesia masih sangat muda gitu ya Industrinya juga masih sangat muda gitu Nah Apa yang waktu itu dibenak Om Yopi Mengatakan Ketika Eka Sabta Memiliki peralatan teknis penunjang yang lebih modern Tentu mungkin pop Indonesia Akan jauh lebih maju gitu Masih gak tau Ya Kalau synthesizer itu Baru Kita kenal Sekitar tahun 1975-an memang Nah Saya ngebayangin Kalau alat-alat itu Memang Sebelumnya sudah ada Ya sebelumnya sudah ada Karena begini Zaman itu juga saya Seneng Seneng yang namanya eksperimen Gitar pun saya masuk Saya Waktu itu ada minimo Pernah tau minimo Saya pernah eksperimen itu Gitar saya masukin di minimo Terus Potensiunya saya mainkan Dari situ Masukin ke Mixer Saya dapet suara yang aneh-aneh Saya bisa eksperimen Zaman itu Nah kalau jaman-zaman Itu Sudah Ada alat-alat Kayak Synthesizer Gitar Misalnya Wah Musik kita Lebih gila lagi Lebih gila lagi Ditambah memang skillnya Para musisi-musisi Yang om Teman-teman om itu juga Luar biasa ya Mereka 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 semua itu Bermain dalam Kondisi Peralatan yang Terbatas Saya pun Karena terbatas Jadi ini saya Jalan Gitar ini Supaya Bunyinya Tidak Seperti Misalnya Seperti Saya bikin Stratocaster Dulu cuman Ada tiga Switch Pickup 1 Pickup 2 Pickup 3 Lantas saya cari Antara Pickup 1 Sama Pickup 2 Pasti Mesti ada Bunyinya Mesti ada Bunyinya Saya pakai Batang Korek Api Jadi Switch yang Dari sini Yang cuman Begini Ini Saya ganjel Di tengahnya Supaya Dia gak Turun Atau Tegak Jadi Di antara Tengah-tengah Sini Wih Ada suaranya Kok enak Berarti Di sini Bisa Sebelahnya Bisa Dapat Juga Nah Berapa tahun Kemudian Keluar Yang Lima Switch Begitu juga Dengan Delay Dulu Saya mempergunakan Dua Echo Pita Pita Iya Tip Echo Ada dua Saya pakai Saya pakai Satu Teman Untuk Menggeser Kalau Pita Itu kan Ada Penghapusnya Jadi ada Head penghapus Ketika lewat Itu Tolong Pakai Pincil Direnggangin Jadi suaranya Misalnya Dore Mi Dore Mi Dore Mi Selama ini Gak Nempel ke Pita Penghapus Dia gak akan Ilang Jadi ketika Dia tulis Dia terdengar Dore Mi Dore Saya udah main Mi Fasol Mi Fasol Gabung Nih Sekarang Mi Fasol Manual Ya Manual Itu Itu mungkin Kalau Terwujud Era-era itu Mungkin kayak Di Jepang Musik kita Ada Yellow Magic Ortestra Yang eksperimentalnya Sangat kuat Unsur-unsur Teknologinya Dulu Disana Itu kan Maju Banget Kalau di kita Kan Mendapatkan Alatnya Sudit Iya kan Saya dengar Misalnya Ini Suara gitar Kok bisa Pecah-pecah Gimana caranya Supaya Bisa pecah Saya kombinasi Dua amplifier Gitar Saya masuk Di amplifier Yang pertama Outputnya Saya masukin Di amplifier Yang kedua Oke Yang Amplifier Kedua Ini Gainnya Saya kecilin Yang amplifier Yang besar Yang pertama Saya gedein Jadi Suara yang keluar Ini Kayak Begini ya Kita ibaratkan Kayak Kita punya Torrent air Penuh dengan air Tapi begitu Ininya kan Kecil nih Begitu Dibuka Kerannya Dia nyembur Saya bikin Suara gitar Pecah Saya dulu Begitu Ternyata Ada keluar Overdrive Ada rekamannya Saya masih Bisa Bisa denger Nanti Kalau cari di Youtube Itu ada Mendului teknologi Om ya Iya Cuman dulu kan Kita Cuman Serba Eksperimen Aja Udah bisa Gitu Itu Udah Seneng Banget Oke Om Ini banyak juga Mungkin yang Belum Tahu gitu ya Kalau Om Yopi Itu Sempat Mengiringi Roma Irama Sebelum Roma Irama Di Dangdut Ya Om Gimana Cerita itu Waktu itu Ya memang Belum Roma Ya namanya Masih Oma Dia itu Seingat Saya Musika Metropolitan Ya waktu itu Masih Masih Baru 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 Badul lah Gitu Jadi masih baru Mau rekaman Rekaman Gitu Ada Uma Irama Ini Dateng Dia Disandingkan Sama Penyanyi Ina Kekusumawati Waktu itu Bikinlah Rekaman Kita Ada Dua Album Kalau gak Salah Cuman Memang Album Ini Suaranya Uma Itu Gak Gak Kesitu Jadi ketika Dia punya Soneta Nah ini Pas banget Suaranya Memang Kesitu Suaranya Memang Ngedangdut Banget Waktu dulu Yang sama Rock ya Membuakannya Gak Pop Biasa Dia Dia Seneng Dia Seneng Penyanyi Tom Jones Oke Penyanyi Amerika ya Dia seneng Favoritnya Dia Tom Jones Tapi Tapi Dasar Memang Gak Kesitu Memang Alanya Memang Kedangdut Dan dia Sukses Saya suka Dia sukses Waktu Pertama Mendengar Yang versi Dangdutnya Gimana Dia seneng Saya Saya Sama Dia Saya Pernah Dateng Ke rumahnya Dia Waktu itu Kita Ngobrol Kita Ngobrol Waktu itu Saya Ke rumahnya Terus Saya Ke Studio Dia Anterin Saya Amat Mobilnya Dia Waktu itu Saya Ingat Mobilnya Itu Volvo Volvo Terus Sudah Soneta Sudah Soneta Jadi Di mobil Ngobrol Saya Tanya Oma Rekaman Sonetanya Mana Lo Cari Aja Di Di Apa Namanya Di tempat Kaset Ada Enggak Enggak Ada Sama Sekali Di mobilnya Yang Ada Di mobilnya Kaset Di Parpel Di Parpel Semuanya Lo Cari Aja Kalau Ada Gue Punya Rekaman Gak Ada Memang Orang Ini Memang Seneng 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 Jadi Jiwanya Disitu Mas Ramai Oke Menarik Banget Berlanjut Om Itu Dari Era 70an 80an Keterlibatan Om Yopi Di Industri Pop Itu Gak Putus Putus Ada Sampai Akhirnya Ke Era Era Dimana Musik Fusion Itu Rame Di Indonesia Itu Itu Gimana Saya menceritanya Itu Saya Kadang Masih meraba-raba Era 80an Ketika Fusion Masuk ke Indonesia Terus Kemudian Banyak Sekali Musisi Indonesia Yang Membuat Album Album Yang Jazz Gitu Ya Fusion Ada Popnya Ada Unsur Popnya Ada Unsur Funknya Gitu Ada gak om Cerita di balik Cikal bakal Genre itu Yang datang ke Indonesia Era itu Nah Saya inget Waktu itu Yang Memang Sering main Jazz Di TV Itu adalah Om Jack Jack Lesmana Sama Nada Improvisasinya Ya Mereka Main Setahu Saya Mereka Ya Main Pop Jazz Saya Belum Tahu Yang Namanya Fusion Atau Apa Gitu Karena Memang Basic Saya Sebenarnya Bukan Di Jazz Basic Saya Itu Di Pop Jazz Itu Karena Kebetulan Lingkungan Lingkungan Saya Jadi Ada Terpengaruh Tetapi Rumah Saya Itu Rumah Nya Adalah Pop Kalau Yang Lain Ini In The Coast Sebentar Tapi Rumah Saya Memang Di Pop Jadi Saya Kalau Untuk Kembali Ke Pop Lagi Buat Saya Nggak Sulit Karena Saya Udah Melewati Semua Ya Banyak Yang Di Wawancara Om Yopi Dengan Al-Mahrum Ben Selio Juga Mengatakan Label Jazz Itu Karena Om Yopi Banyak Ikut Sama Al-Mahrum Jack Lesmana Mau Nggak Mau Orang Jadi Terbawa Ini Kayaknya Figurnya Jazz Banget Sebenarnya Saya Nggak Pernah Bilang Saya Ada Pemain Jazz Nggak Pernah Orang Aja Yang Bilang Saya Wah Gitaris Jazz Saya Terserah Mereka Mengatakan Demikian Saya Terima Aja Terima Kasih Komplimen Karena Saya Sendiri Nggak Merasa Saya Adalah Pemain Jazz Nah Itu Menarik Saya Membahas Tadi Om Juga Bilang Nada Dan Apresiasi Ini Saya Bukan Yang Menurut Saya Album Nada Dan Seharusnya Masuk Di Top 10 Album Terbaik Di Indonesia Ini Versi Saya Ceritanya Bikin Bikin Nah Disini Ada Satu Komposisi Yang Saya Juga Suka Sekali F15 Itu Om Yopi Masih inget Om itu Terinspirasi Apa Sebenarnya Saya Bikin Aja Lagu Itu Cuman Saya Nggak Tahu Ngasihin Judul Apa Gitu Oke Yaudah F15 Artinya Apa Itu Nggak Tahu Mungkin Karena Saya Mungkin Karena Saya Ingat Pesawat F15 Yang Kepikiran F15 Ini Judulnya Apa Apa Judulnya Terus Ingat Pesawat F15 Padahal lagunya Slow ya Om ya Pesawat Ngebut Judul sama Tempur Padahal Lagunya Masih inget Proses rekaman Nada dan Apresiasi Ini Kita Rekaman Cuman Pakai Berapa 16 track 16 track Pita Satu Inci Merk Taskam Rekamannya Di Daerah Mataraman Ada yang menarik Saat proses rekamannya Ada Yang menarik Apa tuh Ini Mungkin Belum ada Banyak yang tahu Nah Justru Tom Disini dibuka Om Jadi Tiba-tiba Yang menonjol Lagu Apa Tersiksa lagi Tersiksa lagi Gimana Tom Tersiksa lagi Om Iya Ini begini Ceritanya Label Itu Kita Rekamannya Udah Udah Sesuai dengan Apa namanya Jadwal Jadwal lagunya Kalau gak salah 11 10 lagu Iya Dulu bikin Kasetnya Itu C60 C60 Udah Kelar nih Saya lupa Target lagunya Apa nih Karena dulu Itu kan Ada bilang Jagoan Sama Bandit Oke Jagoannya Sama Banditnya Itu Tapi yang kita Bikin memang Jagoan Semua Jagoan Semua Pokoknya Buat saya Bagus Karena saya Juga Selain Main musiknya Saya main Arancement Juga Disitu Saya operator Juga Oh Saya berdua Satu operator Studio Sudah selesai Ini rekaman Udah seneng Tiba-tiba Chris Kayahatu Almarhum Kita mesti Rekaman lagi Ini Satu lagu Lo kenapa Chris Ini durasinya Masih cukup Satu lagu Jadi Produser itu Nggak mau Rugi Masih Masih bisa Satu lagu Masih bisa Tiga menit Tiga atau Empat Menit Kita rekaman Tanggal sekian Kita rekaman Udah dateng Rekaman Lagu udah ada Cepet Cepet banget Jadilah Itu Album ini Tersiksa lagi Lagunya Rupanya Setelah Sudah jadi Produser itu Dengerin Mungkin Lagu mana Yang bisa Jadi Jagoan Beneran Diambil Lagu yang Ini Lagu terakhir Ini Padahal ini Istilahnya Lagu Tangselan Sisipan Menuhin Menuhin Durasi Kenapa Dia justru Jadi Yang Pemenangnya Jadi Jagoannya Ya itu Urusannya Produser Nah Saya Nggak Nyangka Sampai Dia Naik Album Ini Setelah Naik Album Ini Mulai Ada Komen Komen Ada yang Bagus Ada yang Tapi Ada Komen Yang Gak Salah Di Koran Apa Dia nyebutin Lagu Aslinya Nah Saya baru Kaget Saya baru Kaget Lagu Apa You Are The Reason Ramsey Lewis Saya bilang Chris Ini Ya Abis Buru-buru Mana Sempet Gue Cipta Lagu Buru-buru Dan Karena Karena Rupanya Di Kaset Mana Kaset Sebentar Kaset You are The Reason Itu Di side B Lagu Lagu Terakhir Bukan lagu Pertama Jadi Mungkin Pemikirannya Dia Nggak bakal Orang Tau Lah Itu Belum ada Internet Belum ada Tau Jadi Begitu Ketahuan Lagunya Saya Improvisasi Juga Saya Bilang Ya Ini Ibarat Kayak Rumah Masih Kosong Belum Ada Apa-apanya Kita Kasih Perabotan Di Dalamnya Artinya Instrumental Kita Kasih Musik Apa Lagunya Liriknya Kan Jadi Saya Cuman Belanya Ke situ Anggep Aja Begitu Cuman Saya Memang Kaget Dan Keuntungannya Dari Produser Itu Begitu Orang Akhirnya Beli Dua Kan Beli Kaset Yang Asli Sama Yang Lagu Aslinya Lagi Aslinya Sama Terus Sekar Lagi Yang Menang Yang Punya Toko Dua Produser Yang Ini Langsung Dia Naikin Lagu Yang Dari Side A Side B Terakhir Side A Nomor Satu Tapi Sempat Digugat Gak Oh Dulu Belum Belum Jamannya Itu Belum Jamannya Ada Gugat Gugat Gitu Tapi Kalau Dari Teman-teman Sendiri Sempat Ada Kayak Dalam Tanda Kutip Kesel Juga Wah Gue Dijebak Ternyata Lagu Lain Gitu Cuman Kaget Aja Oh Yaudah Gak Apa-apa Udah Jalan Aja Tapi Kita Gak Pikir Sampai Karena Ini Kita Anggap Lagunya Cuman Sisipan Aja Bukan Lagu Target Tapi Produser Mungkin Punya Hitung-hitungan Sendiri Wah Ternyata Yang Ini Menarik Ketika Kita Ngomong Plagiarisme Di era 80-an Itu Banyak Sekali Yang Terjadi Saya Sempet Interview Dewa Bujana Bahkan Sempet Dewa Bujana Sebagai Session Gitaris Ketika Dia Rekaman Salah Satu Penyanyi Penyanyi Dateng Bawa Aset Nanti Lagunya Kayak Gini Ya Plek-plekan Gitu Apa Sebenernya Terjadi Pada Era Itu Ya Kalau Secara Keseluruhannya Memang Kejadiannya Memang Gak Masalah Gak Masalah Belum Ada Yang Marah-marah Dan Tidak Berpikir Kalau Suatu Hari Akan Orang Informasi Terbuka Sekarang Gitu Mungkin Iya Iya Gitu Saya pikir Dulu Memang Sebenarnya Gak Enak Juga Tapi Karena Tuntutan Produser Kan Oke Bahkan Dulu Produser Itu Ngasih Nih Kasih Lirik Dari Kaset Yang Udah Ada Gitu Ya Kita Mainin Aja Liriknya Udah Diganti Liriknya Diganti Pencipta Lagu Memang Bukan 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 Ciptain Bukan Lirik Sembarangan Dia Memang Dia bikin Liriknya Jadi secara Mungkin Kalau bisa saya Rangkum Secara Moral Pada era itu Tidak merasa Itu sebagai Sebuah Tindakan Plagiarisme Gitu Tidak Kalau Saya Karena Tidak Terlalu Disitu Karena Umumnya Saya Saya Ingat Yang pertama Kali Bawain Lagu Itu Terseksa Lagi Setelah itu Saya rekaman Berikutnya Udah Masalah Dan Masalah Hak Cipta Itu Baru Tahun Berapa Saya Lupa Nah Om Ini di album ini Ada Satu lagu Yang Menurut saya Eksplisit Ini Saya Gatau Om Yopi Gimana Cerita Di balik Penasaran Saya Suka Baat Lagu Ini Itu Kenikmatan Tersendiri Dari Track Dua Ini Kenikmatan Tersendiri Ini Liriknya Dan Dan Butir Butir Putih Mulai Merepuh Dia Berikan Kenikmatan Lain Kenikmatan Alam Tersendiri Nah Ini Saya Curiga Ini Kayaknya Narkoba Tentang Itu Kayaknya Kayaknya Seperti Itu Karena Ada Juga Saya Bikin Rekamannya Saya Bikin Rekamannya Rockers Dari Malang Itu Miki Ada Dia Cipta Lagu Itu Ada Liriknya Dunia Dunia Itu Sekarang Lagi Sakit Obatnya Itu Cuman Daun Dan Bunga Coba Dunia Lagi Sakit Sekarang Obatnya Ya Daun Dan Bunga Nah Saya Mengartikannya Itu Daun Dan Bunga Itu Daun Itu Ganja Ya Bunga Itu Yang Itu Bukan Yang Ya Dame Dulu Flower Apa Generation Ya Acid LSD Gitu Gitu Mungkin Ya Pokoknya Generasi Bunga Gitu Zaman Dulu Kan Cuma Pakaian Pakaian Kayak Apa Namanya Terus Isapnya Ya Itu Ganya Dulu Tapi Produser Waktu itu Lolos ya Om Materi Lagu Yang Cukup Sensitif Gitu Ya Saya Kira Mereka Gak Terlalu Perhatiin Itu Gak Terlalu Perhatiin Apa Butir Butir Apa Lewat Tapi Kadang Om Kalo kayak gitu Tergelitik Untuk Bertanya Gak 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 Yang Saya bilang Pekornya Ini urusan Kau yang Cipta lagunya Gitu Oke Nah Itu tadi Om cerita soal Miki Merkelbach Itu ya Om Itu Itu juga Rekaman itu Banyak yang cari Loh Album Dokter Pancaroba Itu ya Iya Nah Apa yang sebenarnya Itu sosoknya Miki juga Eksentrik banget Gitu ya Miki Yang Suka impersonate Mick Jagger Gitu ya Iya 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 Memang aneh Gitu Dia dateng ke rumah saya Saya gak tau Cuma istrin Saya bilang Itu ada temennya Itu dari Surabaya Katanya Begitu saya lihat Wah ini si Miki Kayaknya Karena saya sendiri Belum terlalu kenal Dia Dia cuman taunya Di majalah aktuil Waktu itu Ya Artinya Namanya dari Jawa Timur Surabayaan Akhirnya Kita berteman Cuman Beberapa Waktu kemudian Saya tanya dia Kamu kesini mau ngapain Aku mau rekaman Aku pengen bikin Album Waktu itu Saya masih Di Yukawi Waktu itu Masih ada Kesempatan Disitu Saya ajak Disitu Dia rekaman Memang Agak sulit juga Ngajak dia Dabbing Sistem Pake Waktu itu 8 track Itu Cuman banget Ini Masuk lagu Gak bisa Gak bisa Saya baru ingat Ini orang Senengnya Begini Udah Saya Cari Cari Bir Kalau bisa Ada itu Daun Baru dia Lancar Lancar Tik Satu Tik Dua Sebelumnya Susah Gerisa Terus Bisa Dia Nah Tapi memang Segila Itu aksi panggungnya Juga Kelinci Darahnya Diminum Kalau yang saya Lihat di majalah Memang begitu Tapi Kesehariannya Keseharian saya Selama bergol Sama dia Baik aja Biasa Mungkin karena Gak Gak ini ya Bukan Kelompoknya dia Gak keluar Jadi gak keluar Kurang ajarnya Gak keluar Keluarnya Ketahuannya Pada waktu Rekaman Susah banget Di ruangan Studio Masuk Telat dulu Telat dulu Gak ada suaranya Apa ini Gimana nih Baru saya Coba Cari dulu Cari dulu Kalau dengan Al-Mahrum Al-Mahrum Kenangannya apa Om? Kenangannya itu Saya bawa dia Dari Dari Bandung Oke Dia nyanyi Di nightclub Saya bilang ya Kalau ini memang Cocok main Di sini Bukan di nightclub Bersama Yopi Itam Kombo ya Iya Jadi vokalis ya Iya Tapi memang secara Karakter vokal Istimewa ya om ya Bagus ya Bagus Cuman memang Dia ada beberapa Rekaman kata dia Tapi saya belum pernah Tahu Mungkin belum Hoki nya istilahnya Oke Hoki nya itu Sebenarnya Bukan di album ini Sebenarnya Yang Bersatu dalam damai Esokan masih ada Atau yang sesaat Hadir yang Esokan masih ada Dari Dari situ Ini langkah Apa namanya Single ya om itu ya Rekaman yang Esokan masih ada ya Atau album ya Album ya Album ya Album itu Malah sebenarnya Esokan masih ada Itu bukan 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 target Sebenarnya Tapi dia bisa naik Oke Nah dari situ Itu Uta langsung Memang Langsung disini Dan akhirnya Dia rekaman Rekaman Itu selanjutnya Dengan album Album Berikutnya Udah gak sama saya Itu Itu luar biasa sih Om menjadi Saksi Hidup Para Legenda juga yang lain Gitu ya Memang Memang Uta sendiri itu Bukan saya Yang mendapatkan Tapi Itu karena Referensi dari Pemain keyboard Oke Karena Sama Ambon ya Jadi tau Oh ini Bro Ini bagus Cuman dia ada Di Di Bandung Nah Saya mau Menghubungi Si ini Kakaknya Benili kemau Kakaknya bilang Yuk Ajak-ajak Adik gue Apa Bantu-bantu Dia Termasuk Tante Rin Juga ya Kalau Sama Om Kalau Rin itu Dari Om Jack Oke Om Jack Tante Rin Jamain gitu ya Iya Suruh bikin Ya udah Kita bikin Yang terakhir itu 2010 Kalau gak salah Saya bikin Album dia Sendiri Oke Om Kalau Om Yopi melihat Musik Indonesia hari ini Seperti apa Hmm Musik Indonesia Hari ini Ya Kemajuannya memang Luar biasa Semua genre Ada Semua Ada Dari kualitasnya Kualitasnya Bagus-bagus Ya ada yang bagus Ada yang gak Tapi yang saya denger Yang bagus Kalau dari industri Sudah lebih Jauh lebih Seperti yang Ideal yang Diharapkan Om Yopi Dulu mungkin Saya gak tau ya Tapi Kalau Kalau sekarang kan Penjualannya Sudah bukan Merupakan Fisik ya Bukan kayak CD lagi Tapi Kalau saya Pribadi Punya CD Atau PH Itu lebih Sesuatu Sentimental Ada nilai-nilai Yang gak bisa Di Wakilkan Digital Terutama Piringan Hitam Piringan Hitam Memang Karena saya Tahu Prosesnya Ini sulit Banget Rekamannya Sudah Sulit Proses Pembuatan Piringan Hitam Itu juga Sulit Jadi Ketika Jadi Piringan Hitam Luar biasa Walaupun Memang Piringan Hitam Ini Ada Kekurangannya Kita Mesti Ngerawat Banget Kalau Enggak Dia Baret Lompat Baret Skip CD Pun Juga Begitu Kalau Dia Kita Rawat Baret Error Error Kalau Pita Kaset Seringan Putus Oke Om Kita Jelang Akhir-akhir Interview Aku Sudah Sedikit Pengen Nanya Soal Om Gimana Ngedidik Anak Bisa Jadi Musisi Semua Ya Sebenarnya Mereka Melihat Bapaknya Saya Enggak Pernah Ngedidik Mereka Untuk Jadi Seorang Musisi Enggak Pernah Jadi Mengalir Begitu Saja Cuma Saya Pastikan Bahwa Pasti Antara Anak Anak Saya Ada Yang Jadi Musisi Walaupun Tidak Semuanya Tapi Setidak Tidaknya Ada yang Satu Jadi Musisi Ternyata Boleh Dibilang Keempat Anak Saya Yang Satu Kecuali Yang Satu Perempuan Kakak Dia Menikah Sama Musisi Tapi Yang Tiga Ini Musisi Semua Penyanyi Tapi Saya Tidak Ngajarin Mereka Bahkan Mereka Mau Saya Bila Kamu Belajar Kesana Enggak Mereka 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 Apalagi Mereka Lahir Di Jaman Jaman Yang Udah Modern Paling Tidak Mereka Tau Internet Mereka Tau Dari Luar Banyak Mereka Dari Situ Dan Juga Pergaulannya Mereka Justru Lebih Luas Dari Saya Bisa Main Kemana Mana Ketemu Teman Main Yang Baru Sampai Sekarang Pun Yang Gaya Permainannya Menurut Om Mengingatkan Dengan Permainan Om Ada Nggak Mereka Nggak ada Yang main Seperti saya Mereka Nggak ada Yang main Seperti saya Kalau Mereka Mainnya Malah Lebih Hebat Dari saya Ada Rencana Mungkin Nanti Dengan Tiga Anaknya Bikin Album Bareng Itu Tergantung Produser Mungkin Musika Mungkin Mungkin Mana Tapi Kalau di rumah Ngejam Emang Enggak Kalau di rumah Ngejam Enggak Bareng Bareng Gitu Enggak Sesekali Aja Kalau Ngejam Kalau kebetulan Ada Fasilitasnya Gitar Ada Ngejam Ngejam Tapi Kalau dari Kebiasaan Di rumah Dulu Waktu kecil Pakai gitar Kopong Misalkan Nyanyi Bareng Ada Kebiasaan Kebiasaan Kayak gitu Ada Sesekali Tapi Gitar Kopong Memang Nggak prioritas Pada waktu Itu Elektrik Gitar Ya Anak saya Yang paling Kecil Sekolah Musiknya Sudah Pakai Elektrik Kita Belajarnya Cuman Seminggu Kali Dia Belajar Gurunya Bilang Udah Nggak usah Ulang Kalau Bapak Kamu Bapak Kamu Kamu Belajar Lama Bapak Kamu Daripada Saya Bagaimana Baru Masuk Les Sudah Bawa Seratu Kaster Beban Ngajarin Anak Yopi Hitam Yang Gurunya Kaget Ini Anak Ini Tanya Bapak Kamu Siapa Ya Begitu Yaudah Kami Nggak usah Belajar Sama Bapak Kamu Aja Oke Om Lima lagu Yang paling berkesan Dimana Om Yopi Terlibat Di dalamnya Sepanjang Karir Om Yopi Yang Om Yopi Mengisi Gitarnya Atau mungkin Lagu yang Om Ciptakan Lima lagu Yang pokoknya Om Yopi Sangat Terkesan Terlibat Di Dalamnya Selama Saya Rekaman Waduh Maker Beauty Tapi Ngebayangin Aja Gini Ada Satu Instrumental Dulu Abu Nawas Itu Saya Ingat Karena Saya Experiment Saya Berhasil Juga Disitu Pake Double Echo Terus Ada Album 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 Daddy Dam Hoodie Lagunya Saya Lupa Apa Tetapi Disitu Experiment Saya Berhasil Juga Saya Pake Gitar Yang Saya Bilang Itu Suaranya Pecah Pecah Sebenarnya Banyak Juga Lalu Apa Ya Album Ya Yuni Sarah Mengapa Tiada Maaf Itu Lantas Ya Sebenarnya Banyak Sebenarnya Banyak Ada Kesan Masing Masing Dari Projek Projek Itu Jadi Setiap Projek Itu Buat Saya Itu Ini Harus Bagus Soal Dia Nanti Laku Apa Tidak Itu Urusan Dari Label Tapi Saya Main Disitu Saya Harus Main Bagus Kalaupun Itu Harus Ada Satu Dulu Kan Jamannya Satu Album Bikin Rekaman Sepuluh Lagu Misalnya Walaupun Mereka Bilang Harus Ada Bandit Sama Jagoannya Tapi Semua Saya Bikin Jagoan Gak Ada Yang Saya Bikin Jadi Banditnya Gak Ada Banditnya Terima kasih Teman-teman Yang sudah Menyaksikan Sinduscoop Episode Yopi Item Teman-teman Bisa Tonton Episode Episode Lainnya Yang Mudah-mudahan Banyak Membagikan Wawasan Tentang Perjalanan Musik Indonesia Om Yopi Terima Kasih Sukses Untuk Projek-projeknya Semoga Nanti Saya Bisa Nonton Live-nya Ya Om Dalam Dekat Musika Bisa Nanti Bikin Konsernya Om Yopi Oke Sehat-sehat Selalu Om Yopi Amin Terima Terima Teman-teman Saya Sindu Alpito Pamit Undur Diri Bye Bye